assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua masih bersama saya di channel ini kita lanjutkan di video kedua teman-teman ya di video kemarin sudah saya buat bagian 1 terkait dengan bagaimana cara kita belajar microsoft food dengan cepat ya nah sekarang kita masuk ke bagian kedua dari materi yang kemarin ya yang tidak habis oke teman-teman kita langsung saja ya masih ingat caranya ya untuk membuka dokumen microsoft food ya oh iya teman-teman ini saya khususkan bagi yang pemula ya bagi yang belum sama sekali sedangkan bagi yang sudah bisa ya tinggal dipasihkan tinggal di tinggal dimantapkan seperti itu teman-teman ya oke kita buka dulu program supportnya ya klik kanan pilih open ya oke tampilannya seperti ini teman-teman ya oke kemarin home sudah kita bahas insert juga sudah kita bahas sekarang kita masuk ke pipe layout seperti ini oke disini ada beberapa tampilan sub menu ya ada tema ada back setup ada background ya ada paragraph ada rank ya tapi mungkin kalau yang tema tidak terlalu sudah saya fokuskan ya karena jarang kita pakai ya ini mungkin yang bagian back setup ya back setup itu untuk mengatur kertas batas tepi kertas orientasi kertas ukuran kertas kolom dan sebagainya oke kita coba klik yang ini ya untuk yang langsung kalau yang mau semuanya bisa klik yang kecil ini ya tapi kalau mau hanya satu-satu ya tinggal klik aja yang ini margin batas tepi kertas oke kita kecilkan ya biar enak ya kita kecilkan ini biar kelihatan hasilnya margin ini normalnya seperti ini kita klik seperti ini ya bagian normal tampilannya begini orientasinya itu model kertasnya apakah tegak ini portrait tegak yang ini ya kalau landscape itu tidur seperti ini oke kita tegakkan kembali pakai ini yang ini ya undo ini redo oke size ini ukuran kertasnya ya kalau yang ini batas tepi kertas ya margin yang ini maksudnya ya yang di atas kita coba saja langsung ya custom margin oke top yang ini ya yang di atas berapa maunya kalau orang kuliahan skripsi laporan makalah itu menggunakan top 4 4 cm bottomnya menggunakan 3 cm ini juga 4 ini 3 right ya 3 kalau sudah tinggal kita oke nah ini ini namanya margin ya batas atas batas kiri batas kanan batas bawah nah yang kotak ini ya seperti ini ada tanda kotak bantu titik-titik ini ini namanya text boundary atau garis bantu ya untuk sebagai kelihatan supaya ada kelihatan pemisah antara batas tepi kertas dengan area tempat kita ngetik ya ini area kerja kita oke terus size ini ukuran kertas ya ini 4 ukurannya seperti ini terjelikan biar kelihatan ya size kertas M4 A5 ukurannya begini benar ya A6 ukurannya begini ya kita kisah lagi ke bawah ini ya ukurannya ini amplop ya amplop ya ini letter ukurannya begini legal seperti ini ya legal atau hampir sama dengan kertas F4 ya hampir sama ya cuma sedikit ada beberapa cm perubahannya kita pakai yang kertas A4 normalnya saja terus kolom ini itu membuat satu kertas ini dua kayak di koran ya ada kolomnya kolom 1 kolom 2 gitu ya kita tandai begini ini satu kolom ya kita buat 2 kolom maka akan muncul 2 kolom kita buat marginnya rubah ya ini kita pakai 2 mungkin ya di keyboard tab ya tekan tab di keyboard ya 2 tab lagi 2 tab lagi oke kemudian oke atau enter oke ini 2 kolom ya kalau ini 1 ini 2 3 kolom tampilannya seperti ini seperti ini klik lagi more kolom kalau mau more kolom ya kita pakai 3 ini ada line between untuk memberi pemisah ya ada garis gitu ya seperti ini tampilannya ada ya kita oke disini ada garis pemisahnya teman-teman ya ini ada kelihatan ya dia tidak akan muncul kalau tidak ada tulisan enter ke bawah harusnya dia ada enterannya atau ada tulisannya baru dia muncul kalau dia hilang maka tidak akan ada line betweennya atau garis pemisahnya oke untuk pindah dari 1 kolom ini kalau kita tekan pada bawah kan tidak bisa turun dia mouse-nya ya ini namanya kursor ya yang klip-klip ini ini lambang mouse-nya ya klip-klip ini ya tidak bisa turun karena harus ada enterannya dulu kita enter begini baru dia ada bisa baru dia bisa menurun naik seperti ini untuk cepat pindah kursornya ya yang ini dari sini ke sini dan ke sini itu kita tekan break ya yang ini ya kemudian pilih kolom nah dia akan pindah untuk pindah lagi ke sini tekan break pilih kolom seperti itu ya tinggal kita pindah aja kursornya kiri kanan ya seperti ini itu oke kita normalkan klik one oke seperti ini ini tinggal diikuti aja nanti ya loncat backborder ini tidak terlalu penting ya backborder untuk membuat bingkai border itu kita membuat bingkai pakai yang ini pakai kotak biasa ya nah seperti ini ya kita hilangkan dulu text boundarynya ya klik ini sudah kita bahas di materi pertama kemarin ya oke nah ini yang tadi kita buat ya ini tapi dia berada di tulisan gimana tulisan itu berada seperti itu nah untuk membuat bingkai di pinggir-pinggirnya itu caranya adalah klik backborder kemudian oke lanjut backborder itu yang ini untuk membuat bingkai ya yang ini backborder pilih art yang ini ya ini itu ya terpakai apple oke nah muncul pinggirnya seperti ini ya seperti itu kita hilangkan tulisannya ya nah ini ini banyak pilihannya tinggal diikuti ya teman-teman untuk menghilangkan di atasnya tinggal klik yang ini maka hilang di atas ini juga hilang ini juga hilang kita lihat oke nah berarti pinggirnya aja yang ada ya kita munculkan klik oke ya seperti itu oke tagborder lagi ini kalau kita menggunakan garis ya sebagai tagbordernya nah itu ya oke lanjut ke menu reference ya ini kita lompati saja ya tidak terlalu penting ini juga tidak terlalu penting mungkin nanti dibahas di materi yang lebih materi tekan lanjut ya review juga ya kita bahas nanti di materi tekan lanjut view kayak tadi sudah yang ini ya tampilannya ruler untuk menghilangkan ruler grid line ini garis bantu seperti ini ya hilangkan hilangkan munculkan munculkan oke document map seperti ini tampilannya thumbnail seperti ini hilangkan ya zoom kayak yang di bawah tadi ya radius nah kayak ini ya sama one pack satu pack two pack ya ini dua cuma karena dia kita fokuskan di satu ya ini nanti kita bahas di materi berikutnya oke saya kira itu yang penting teman-teman ya sisanya nanti tinggal kita mantapkan tinggal kita kupas lebih dalam lagi ya materi yang ini intinya itu ya pengenalan tentang tampilannya teman-teman ya intinya adalah kita mau belajar insyaallah kita pasti bisa itu yang penting ya oke teman-teman saya kira cukup ya mudah-mudahan video ini bermanfaat mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana cara kita menggunakan Microsoft Word ya bagi teman-teman pemula atau yang belum bisa sama sekali dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya dan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya ya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya karena di channel ini akan banyak video-video yang bermanfaat lagi bagi teman-teman yang klik subscribe ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum